Hebat ini peraturannya ya Kasih aja lelah Maaf, Mas Le Tadi saya ke rumah Pak RT Ada tamu saya gak isi buku ini tau Oh tadi emang tadi gak isi buku? Belum Mohon maaf ini harus ngisi buku dulu Oke Habis ngisi buku baru ngisi bak Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Coba, coba kayak aja dulu Jauh bak Mas Supono Ya Nanti saya kasih ajar jalan yang bener ya Ya, saya sekuriti disini mbak Oh iya, oke Model ya? Iya Saya sering liat Dimana? Walau, Pak Zule mau gak pernah liat Belasanya juga sedang suka liat Di net saya mau liatnya Saya juga dulu Maaf-maaf ini mantan model Oh begitu Kebetulan dong Serius Mbak, kalau boleh tau Sering bawain baju apa ya? Sering bawain baju apa? Pesta gitu ya Kalau saya dulu Sering bawain baju laundry Tumah bukan model Tumah Lo petugas laundry Tugas laundry Duduk aja disana kalau mau ngobrol Saya mau nyatet Silahkan Saya tulis sendiri atau tulisin? Eh, saya tulisin Saya tulisin Saya tulisin Saya tulisan Gimana sih? Saya tulisin Dari rumah jam berapa mbak? Jam lima Jam lima Sore Berarti gak macet ya? Gak macet Alhamdulillah Alamat 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 Gak boleh tau ah Ntar kamu dateng ya Gak boleh tau ah Ntar kamu dateng Tulis Nomor seri HP-nya Nomor seri HP-nya Nomor seri HP di belakang 0812 Apal ya Saya aja punya HP 2 Gak ada yang apal 647 Maaf Nomor telepon punya ya Pulsanya tinggal berapa? Yang gitu ngapain dicatat Gak usah Malu-malu kan Pak Edi Ya Coba kalau Kelly Udah di absen juga belum? Maaf Kelly Jauh amat puternya Kejauhan Mari Mana mas? Nama Kok ditanya lagi sih? Kan Kelly Tinggal tulis Maaf kalau Kelly bahasa Jawa itu Nganyut pak Kok gitu ya? Gak liat ya ada anak Kelly Nganyut Berarti ini Kelly juga nganyut Hanyut ya Hanyut dalam? Hanyut dalam hatiku Kenapa? Orang ngerayu gak boleh Mereka ketawa Nih Maaf Mana bukunya pak? Ini Lemparin tadi Bapak pake ngumpetin lagi Orang dia ngelemparin Udah tua pikun dia Nomor sepatu Nomor sepatu buat apa nih? Saya nomor 47 Barangkali ketuker anak mbak ini Gak mungkin orang dipake Yang lain dong Ya 47 aja panjang banget tulisnya Kan cuman 47 Kan saya tuh nulis 47 mana huruf balok Semua kan panjang ini Pakai angka 47 gitu aja udah angka Angka aja 4 sama 7 Yang nulis siapa pak? Oh iya 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 Nih gue yang punya rumah gak bisa apa-apa Gak tau sama dia nih Loh dia mau tegas orang ini Berapa nomornya? 47 Saya tulis 48 Kegedean ini ya Apa ini? Bahkan kegedean Bisa dibalikin kok Asal struknya masih Emang ditokok Yaudah pak Udah gitu aja Ini tadi belum dayar Mungkin nanti saya uruskan ya Nanti saya uruskan Ya kalau gitu saya pamit pak ya Ya Boleh gak pak saya salaman? Oh boleh 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 dong Makasih pak Kirain salaman main nih Ah Kok lu biasa kok Harusnya lu sama dong Wah gitu dong Kaget gue Gue juga kaget Nah ini tadi Sule sempat terpotong Soal tiket Tiket Ada tipsnya? Untuk tiket Perhatikan tiketnya asli Atau palsu Takutnya palsu Jangan dibiasakan membeli di calok Ya Yang pertama harganya tinggi Yang kedua itu gak asli Ya kan? Bisa aja ditinggiin harganya dan yang lain Nah Setelah masuk pioskop Kalau sudah disobek Sudah kamu masuk aja Ya Jangan kayak temen gue Masuk sobek Berantem sama tukang tiket Oh bisa berantem pak Ini saya beli Kenapa kok bapak disobek? Akhirnya dia balik lagi Beli lagi tiketnya Tiga dia beli Yang ketiga disobek lagi Oke fine Lu sobek Nih masih ada Masuk Luntung tiga sobek Dibeli dulu Itu Gak ngerti Masuknya disobek itu apa Buat anak-anak nih Kalau lagi nonton Jangan ditiru Adegan-adegan yang berbahaya Pernah kejadian speederman Anak-anak merasa jadi speederman Akhirnya dia Lantung dari aportemen Buat para orang tua Ini penting sekali Untuk memberi tolong kepada anak Bahwa itu adegan Hanya pura-pura Tidak real Tidak nyata Jadi Tolong dikasih tahu PO berarti ya Bukan orang tua Bukan orang tua Terus ini nih Indre Kita kan kalau di dalam bioskop Suka nyemil Atau Pocrok-pocron Nah itu Terus makan apa Sampahnya kalau bisa Dibawa Atau ke tempat sampah Bawa pulang Bawa keluar Buang di luar Buang di luar Jadi membantu Sama aja dong Bawa keluar bioskop Buang di luar Maksudnya ada tempat sampah Di luar Membantu petugas-petugas Di dalam bioskop juga Itulah Ya Kami hanya mengingatkan saja Mungkin kalian lebih pintar dari kami Ya kan Nah sekali lagi Buat kalian yang mau bertanya Kemanaan Drek Nah kita ada hashtagnya Namanya The best of tips Andre dan Sule Jadi setiap di The best of ini Talks-nya kita akan bahas Mentionnya ke at Ini underscore talkshow Mohon maaf Apabila kami kurang berkenan disini Ya Disini kami hanya Cuman bersharing Dan sharing dengan anda Pastikan best of ini talkshow Setiap sabtu dan minggu Jam 5 sore Oke Nanti kita berjumpa lagi Masih di The best of ini talkshow